Intro Pemirsa TV mu dan netizen Dimanapun anda berada Insya Allah kita semua dalam naungan kasih sayang dan rahmat Allah SWT Amin Untuk pertanyaan selanjutnya Saya bacakan apa yang dikirim oleh penanya Pertanyaan ini cukup relevan hari ini Menyogok untuk bisa diterima kerja apa hukumnya Diterima kerja ini bapak ibu sekalian pemirsa dan saudara-saudara Luas ini Kalau saya malah menganggap Bisa jadi Keterima kerja jadi PNS Bisa jadi keterima kerja jadi Satpam misalnya kan Jadi karyawan pabrik Pabrik yang bonafit gitu Bisa jadi Keterima kerja jadi anggota dewan gitu ya Atau mungkin Jadi pemimpin kepala daerah Sampai mungkin ke tingkat presiden gitu Pertanyaannya hukumnya apa Sebelum Membicarakan mungkin Nggak boleh haram atau Halal dan seterusnya Untuk diketahui Kalau memang dia niatnya Hanya untuk Menyogok Untuk memperoleh pekerjaan Jangan dipersempit pekerjaan ini tadi Hanya menjadi misalnya PNS Saja atau Karyawan apa gitu Kan sekarang banyak orang Mau bekerja Melalui Tes-tes Ada lembaga yang memfasilitasi Kemudian dia keluar biaya ini Biaya itu Nah itu harus dibedakan Jadi Kalau bahasa Pak Amin Rais Kos politik Dan money politik itu berbeda Jadi Mereka yang ingin kerja Menjadi anggota DPR Menjadi kepala daerah Kalau tujuannya itu Dia Walaupun tidak dirasakan oleh Manusia Membangun jalan Tapi tujuannya Bukan untuk Allah Itu pasti haram Nggak akan diterima oleh Allah Tidak dibenarkan itu Sementara Allah Ingin Ini agak bisa kita lebarkan Jawaban ini Kenapa setelah pilkada Setelah pilek Itu banyak orang-orang stres Ya karena salah niat itu Dan niat yang salah Ini akan membawa Dosa Allah tidak terima Bahkan Allah murka Kalau udah demikian Hukumnya Sudah kita masing-masing Bisa menjawab Dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan Dalam konteks Menyuap Dia ingin sesuatu Dengan cara Ini curang Maka Berlakulah apa yang Di Al-Quran juga Siapa yang berbuat curang Dia akan membawa Kecurangnya Dalam bentuk apapun Kecurangan Bisa harta Ya curang mau menang Curang memanipulasi Apa Dan seterusnya Maka Allah akan hadirkan Kecurangan itu Di Yaumil Kiyama nanti Maka sekali lagi Kalau hukumnya Ditanya Sudah jelas Kalau dia Hanya untuk kerja itu Dia harus Menggunakan itu Berbeda Misalnya seorang kepala Calon anggota legislatif Calon kepala daerah Dia membiayai Tim suksesnya Ini Berbeda Ini harus Profesional Gitu Atau dia memang Niat amal saja Mau kepilih menang Atau tidak Dia menjadi Anggota legislatif Jadi kepala daerah Sampai presiden Kalau dia Meniat nyumbang jalan Untuk ini Bukan dia untuk Meraih kekuasaan Itu yang benar Itu tidak akan berdosa Tapi siapa yang bisa Mengukur hati Memang Allah Subhanahu wa ta'ala Tapi sekali lagi Inilah Yang kembali Seperti Ada penanya sebelumnya Tadi Niatnya Untuk apa Niatnya Kalau hanya untuk Mencari kerja Tidak mencari reda awam Maka Dia Salah Dalam hal ini Dan dia Dihukumkan Ya Berdosa Dia dihukumkan Bisa masuk kategori Menjurus kepada Keharaman Sudah Sudah jeras Indikator-indikatornya Banyaknya Orang-orang yang frustasi Yang kemudian Stres karena Tidak terpilih Sudah membantu Membeli Sekian Sak Untuk bangunan Mesjid Untuk karpet Dia hanya untuk Mencari itu Buktinya dia Stres gila Minta dikembalikan Apa yang dia Telah sumbang Karena dia Menyumbang itu Bukan untuk Allah Untuk dia Meraih jabatan Dan ini Menyuap Di dunia saja Sudah stres Apalagi di akhirat ini Menjadi Bencana yang besar Para Pemirsa TV Yang dimuliakan Allah Maka cukup Terang Cukup jelas Kalau itu Adalah Kos politik Membiayai Tim sukses Misalnya ini Karena ini Pertanyaannya mungkin Berkaitan kekinian Pekerjaan ini Jangan hanya Anggota Dewan Bukan kerja Kerja itu Walaupun kerjanya Berbicara Anggota Dewan Dibicara untuk Membawa undang-undang Tapi cara dia Meralenya dengan Membeli suara Masyarakat Maka dia Tidak dibenarkan Dengan caranya Tapi kalau dia Ikhlas Mau terpilih Atau tidak Sekali lagi Karena mengharap Ridha Allah Untuk beramal Membantu Maka Tidak salah Sekali lagi Niatnya Bukan hanya Untuk Tapi mengharap Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi Saya tidak berani Mengatakan Untuk mendapatkan Pekerjaan Secara kasat mata Kalau memang Hanya untuk itu Iya Nah ini harus Diperluas Dengan Keterkaitannya Yang mendukung Apa Keinginan dia Tadi Para hadirin Pemirsa TVMU Yang Berbahagia Dimanapun anda berada Kita akhiri Untuk segmen Pertanyaan Sebagaimana Nitesen tadi Sampaikan Apakah berdosa Seorang yang ingin Mengharapkan Pekerjaan Dengan dia Menyuap Pemirsa TVMU Dimanapun Anda berada Dan Nitesen Yang telah Menyampaikan Pertanyaannya Kita akhiri Program Nitesen Bertanya Ustadz Menjawab Semoga Pembahasan tadi Akan mencerahkan Hati pikiran kita Dan membawa motivasi Dalam kehidupan kita Mencari Ridha Allah Subhanahu wa ta'ala Dan kita akan Bertemu Dalam program Nitesen Ustadz Menjawab Yang dengan Pertanyaan Lebih seru lagi Fasta bikul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton